Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Serong kiri keluar koridor dan lurus di trotoar, dan sampai di terminal bayangan angkot. Di terminal bayangan angkot, terus lurus di trotoar sampai ke halte bis kita, dan sampai di halte bis kita stasiun Bogor 1. Naik bis kita koridor 5 stasiun Bogor Ciparigi menggunakan kartu uang elektronik seperti e-money, flash, tech cash, breezy bertarif 0 rupiah. Saat itu, bis berjalan di jalan Mayeroki, belok kiri ke jalan Kapten Muslihat dan melewati kantor PLN, rel kereta Sukabumi, alun-alun kota Bogor, polres Bogor, transit dan turun bis di halte Bapeda. Untuk ke halte Bapeda, bisa juga jalan kaki dari stasiun Bogor melewati alun-alun. Bisa lihat video di link atas atau deskripsi bawah. Lanjut naik bis kita koridor 2, bubulak Ciawi, kembali menggunakan kartu uang elektronik tarif 0 rupiah. Saat itu, bis berjalan di jalan Kapten Muslihat, belok kiri ke jalan Juanda dan melewati, balai kota, hotel Salak, kantor Jabar, belok kanan ke jalan Jalak Harupat dan melewati, Istana Bogor, jembatan Siliwung, lapangan Sempur, belok kanan ke jalan Pajajaran dan melewati, hotel-hotel berhenti di halte PMI, lanjut berjalan di jalan Pajajaran dan melewati, rumah sakit PMI, kampus IPB berhenti di halte Kebun Raya, lanjut berjalan di jalan Pajajaran dan melewati, Tubuh Kujang, Botani Square, Terminal Damri, belok kiri dan berhenti naik turun penumpang di halte Cidangiang. Bis kembali berjalan di jalan Cidangiang, belok kanan ke jalan Cikabuyutan, belok kiri ke jalan masuk Tol Jagorawi, putar balik ke jalan keluar Tol Jagorawi, berjalan keluar dari Tol Jagorawi menuju ke jalan Pajajaran lagi. Di pertigaan Terminal Barenang Siang, belok kiri kembali ke jalan Pajajaran dan melewati, Kuri Begawan, Konseansu-Seansu, Masjid Raya Kota Bogor, samping jalan Aksis Terminal, berhenti di halte Pakuan. Bis lanjut berjalan di jalan Pajajaran dan melewati, Ruko-Ruko Pertokoan, Resto-Resto Kawasan Wisata Kulinar Mahal, berhenti di halte Vila Duta. Bis lanjut berjalan di jalan Pajajaran dan melewati, Ruko-Ruko Pertokoan, Bis berhenti di halte Kesatuan Dua. Bis kembali berjalan di jalan Pajajaran dan melewati, Ruko-Ruko Pertokoan, Jalan Durian Raya, Akses Kebendungan Katulampa, Jembatan Sungai Ciliwung, Area Toko-Toko Besar. Bis berhenti di halte Sukasari. Bis kembali berjalan dan beralih dari jalan Pajajaran ke jalan Raya Tajur dan melewati, Bundaran Sukasari, lurus tetap di jalan Raya Tajur. Roti Unyil Venus dan Plaza Ekalokasari. Bis berhenti di halte PDA M2. Bis kembali berjalan di jalan Raya Tajur dan melewati, Deretan Toko Tas Tajur. Mall belum buka, Bis kita arah sebaliknya. Galaksi Tempat Kawinan, dulunya bioskop. Orang nyebrang. Bis berhenti di halte Dishub. Bis kembali berjalan di jalan Raya Tajur dan melewati, Ulbis Lorena Karina. Mall Boxis 123, kalau RxInformation 111 ya. Deretan Penjual Mobil Bekas. Royal Tajur Residence. Bis berhenti di halte Unitex 2. Bis kembali berjalan di jalan Raya Tajur dan melewati, Jalan Motor ke Katulampa. Rugur Senior Hospital. Tajur Trade Mall. PO Bis Rosalia Indah. Salte Marangi SN44X dan Kuntum Farmville. Ramayana Tajur. Bis berhenti di halte Sindang Sari 1. Bis kembali berjalan di jalan Raya Tajur dan melewati, Ulbis Harapan Jaya. Bis berhenti di halte Sindang Sari 2. Ternyata bis akan berjalan balik ke arah Stasiun Bogor dan Terminal Bubulak, jadi harus turun bis di halte Sindang Sari 2. Bis K2 Bubulak-Ciawi seharusnya berakhir di bus stop Ciawi, yaitu pemberhentian selanjutnya setelah halte Sindang Sari 2 ini. Namun karena perempatan Ciawi dan jalan akses tol Jagorawi sudah direnovasi, jadinya bus stop Ciawi sudah dicabut dan dihapus dari rute traik bis kita K2. Sehingga rute bis kita K2 menjadi Terminal Bubulak sampai halte Sindang Sari 2. Namun karena halte tersebut sudah masuk kecamatan Ciawi, jadi tetap ditulis Bubulak-Ciawi. Dan perjalanan menggunakan bis kita berakhir sampai di sini, yaitu kecamatan Ciawi, pintu gerbang kawasan Puncak. Untuk menjelajah lebih jauh ke dalam kawasan Puncak, kita lanjut menggunakan angkot jurusan Cisarua yang bisa diakses langsung dari halte Sindang Sari 2. Dari Ciawi gerbang masuk kawasan Puncak ke Kebun Teh menggunakan angkot jurusan Cisarua sejauh 19 km estimasi selama 1,5 jam. Lanjut naik angkot biru jurusan Cisarua menuju ke jalan raya Puncak dan melewati komplek kehutanan, papan arah ke Puncak di atas tol Bocimi, belok kiri ke arah tol di perempatan Ciawi. Berjalan ke arah tol, tar balik sebelum masuk jalan tol. Kembali ke arah perapatan Ciawi, melewati Masjid Al-Amaliyah dan Universitas Juanda, belok kiri ke jalan raya Puncak dan melewati pasar Ciawi. Lewat percetakan Al-Quran Kemenang, RSUD Ciawi dan Hotel Horizon, SPBE dan SPBU Gadok, belok kanan di Pertigaan Gadok ke jalan raya Puncak dan melewati Masjid Harokatul Jana dan Vimalahils dan papan arah ke Puncak, Warung Gumati dan MMJuice, Pertigaan Bukit Pelangi, Resto Bavarian House, Resort Base Camp, Pemandangan Gunung Gede, Cimori Dairyland yang ada di seberang Polsek Cisarua, Cimori Riverside, Taman Wisata Matahari, Cimori Mountain View, Pertigaan Curug Cilember, Pemandangan Gunung Gede 2, Hotel Royal Safari Garden dan Camping Gayatri, Pertigaan Taman Safari, Alfa Resort Cisarua Tugu, Grand Hill dan Plataran, Nepal Van Jabar Bahtera Tugu, dan sampai di res area Kebun Teh Puncak, turun dan bayar tunai tarif Rp10.000. Dari Kebun Teh Kawasan Puncak ke Pasar Cipanas menggunakan angkot jurusan Pasar Cipanas sejauh 15 km, estimasi selama 1 jam. Tunggu angkot selanjutnya di lokasi turun angkot yang tadi. Naik angkot jurusan Puncak Cipanas warna kuning pink. Angkot akan melewati Kebun Teh, Wisata Gunung Mas, Pemandangan Pohon Pinus, Pemandangan Perbukitan, Jembatan Riung Gunung, Pemandangan Lampu Kota, Pemandangan Kebun Teh, Kelokan Menjelang Masjid Ataun, Masjid Ataun, Masjid Ataun, Masjid Ataun, Bukit Paralayang, Mel Rimba Garden, Telaga Saat, Telaga Warna, Restor Hindu Alam, Warpat, Pusat Kuliner Remaja Masa Kini, Puncak Pas, Bumi Nini, Bumi Aki, Pemandangan Gunung Gede, Hotel Aston Ciloto, RSUD Cimacan, untuk Kebiskem Cibodas bisa juga turun di sini. Resort Nofus Giri, Resort Zuri, Masuk Kawasan Cipanas, dan sampai di Pasar Cipanas. Turun angkot di Pasar Cipanas, dan bayar tunai tarif Rp 5.000. Dari Pasar Cipanas ke Basekem Cibodas Gunung Gede menggunakan angkot jurusan Cibodas sejauh 7,5 km, terestimasi selama setengah jam. Untuk Kebiskem Cibodas dari depan Pasar Cipanas, berjalan ke kiri ke arah terminal di samping kantor pos Istana Cipanas. Naik angkot jurusan Cipanas Cibodas warna kuning. Angkot berjalan di Jalan Pahlawan dan melewati Sipanas Cipanas bagian samping, belok kanan ke Jalan Tugaran, belok kiri ke Jalan Raya Puncak, dan melewati Hotel Indo Alam, lingkungan Sindang Laya, RSUD Cimacan, naik angkot ini untuk yang tadi turun di sini. Belok kiri ke Jalan Kebun Raya Cibodas, dan melewati Rumah-Rumah Warga, Masjid Attaqwa, Vila-Vila, Wisata Agro In Karla, Masjid Gerbang Cibodas, melewati Gerbang Masuk Kawasan Wisata Cibodas, belok kiri ke Jalan Masuk Satu Arah, menuju ke Pintu Masuk Kebun Raya Cibodas, dan sampai di Kebun Raya Cibodas. Turun dan bayar tunai tarif Rp 5.000. Sampai di Kebun Raya Cibodas. Untuk ke Pintu Masuk Pendakian Gunung Gede Pangrango, belok ke kanan dan berjalan ke arah Masjid Putih. Belok kanan di Masjid Putih. Jalan lurus sampai mentok. Di ujung jalan belok kiri. Berjalan lurus, melewati Camping Ground Mandala Wangi, kantor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bisa juga naik angkot, tidak usah turun di Kebun Raya, bilang ke Supir mau ke Pintu Masuk Pendakian. Melewati Pintu Keluar Kebun Raya Cibodas, belok ke jalan yang ada di kanannya. Terus berjalan lurus, ambil jalan setapak di kiri, jika ke kanan ke Golf Park. Kembali berjalan lurus, dan sampai di Pintu Masuk Pendakian via Cibodas. Pintu Masuk Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Dari Pasar Cipanas ke Base Camp Putih Gunung Gede menggunakan angkot jurusan pasir kampung sejauh 6 km, estimasi selama setengah jam. Untuk ke Base Camp Putih dari seberang Pasar Cipanas, berjalan ke kiri ke arah terminal di seberang kantor pos istana Cipanas. Tempatnya di samping pos polisi. Naik angkot jurusan Cipanas Pasir Kampung warna mobil kuning hijau. Angkot keluar terminal, belok ke kiri ke jalan Raya Cianjur dan melewati Istana Cipanas, Hotel Cianjur, dan Toserba Selamat. Belok kanan ke jalan Pasir Kampung arah SMKN 2 Pacet dan melewati pesantren Tori Kulhuda, Masjid Alhuda, Vila Memori, belok kiri ke jalan Gunung Putri dan melewati Warung Nabila, Trak Sayuran, Masjid Assobar, tempat ngetem angkot arah balik, dan sampai di ujung traik angkot. Turun dan bayar tunai tarif Rp4.000. Ada empat opsi untuk sampai ke Base Camp Putri, jalan kaki 2,5 km, charter angkot Rp50.000 per mobil, naik ojek Rp20.000 per motor, atau jika beruntung bisa nebeng mobil sayur, semuanya akan melewati Vila Berkat, Perkebunan Warga, Pemandangan Gunung Gede dekat Vila Mukhtar, SMKN 2 Pacet, Vila Ambruk, Radio Trisara FM, Cipendawa Agri Industri, SDN Pasir Kampung, Kantor Desa Sukatani, Gapura Desa, PKBM Sukatani, Masjid Jami Darul Ulum, Rumah dan Kebun Warga, Vila 99, dan setelahnya akan banyak melewati Base Camp-Base Camp Pendakian, seperti Bang Bara, Anapalis 33, Sivil 76, Siliwangi, Abadi, NF, Macan Adventure, Haji Opa, Mamah Kamil, Prabu, Nona Mini, Raines, Zamzam, Anak Abah, dan sampai di kantor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jalur Pendakian Putri. Dan inilah jalur pendakian Gunung Gede Pangrango, Vila Putri. Ya, sekian saja konten kali ini, semoga bermanfaat, dan selamat jalan-jalan murah meriah, dan mendaki ceria. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Yang terakhir, dan sampai di kantor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan sampai di kantor Taman Nasional Suri, dan sampai di kantor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Terima kasih.